Halo teman-teman investor, saya Arwi Dianto, founder Bulasacu.com. Teman-teman, dalam edukasi kali ini kita akan membahas tentang perspektif investasi saham dengan cara berpikir seperti berinvestasi di obligasi. Nah, disclaimer berlaku ya, kami tidak bahas-bahasi tentang disclaimer, investasi selalu punya risiko Anda bisa untung, rugi, atau kehilangan seluruh modal. Kehilangan jika aset investasi Anda itu gagal bayar, atau bangkrut, atau tutup. Tentu saja modal Anda akan hilang, itu berlaku dalam instrumen investasi apapun. Nah, demikian kami lanjutkan. Bagaimana memahami perspektif investasi saham secara dalam kerangka berpikir investasi di obligasi? Kita bisa tarik sebelumnya dengan konsep bunga majemuk di obligasi. Detailnya seperti ini. Jika Anda berinvestasi di obligasi, dana 100 juta, kemudian hasil bunganya itu diputar lagi dalam obligasi yang katakanlah mirip ya. Mendapatkan yield 5,5 persen per tahun, maka dalam 10 tahun uang Anda akan menjadi 170,81 juta. Nah, itu konsep bunga majemuk di obligasi. Ini perlu dipahami ya. Next. Nah, obligasi itu sendiri, teman-teman, Anda harus paham ya, punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang suku bunganya 5,5, seperti obligasi saving bone retail yang ditawarkan oleh pemerintah pada bulan-bulan ini ya. Ada juga yang besar, seperti obligasi swasta, dengan suku bunga lebih tinggi. Dengan risiko yang mungkin, karena mereka yang membayar suku bunga lebih tinggi, tentu saja risknya lebih tinggi. Wajar ya. Nah, dengan karakter yang berbeda-beda investor dalam 10 tahunan, dia bisa mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Dari 170,8 juta hingga 226,1 juta. Jika investor ini terus memutar seluruh dana yang dihasilkan. Komponding, efek bulah salju. Nah, kita lanjutkan. Nah, tentu saja aset obligasi atau setara atau suku atau apapun yang mirip obligasi, itu tentu punya karakter. Karakternya apa? Satu yang paling jelas, ada batasan waktu atau majority atau jatuh tempo dalam bahasa Indonesia. Ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun, ada yang lima tahun, ada yang sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun, dan seterusnya. Bisa seperti itu. Yang obligasi jangka panjang tentu saja, obligasi yang untuk investor besar, yang untuk investor retail, biasanya dua tiga tahunan, seperti itu. Kita lanjutkan. Batasan selanjutnya adalah suku bunganya yang tetap. Ketika Anda membeli sebuah obligasi, ketika berinvestasi di obligasi, struktur obligasi itu, itulah yang bisa Anda dapatkan. Selama Anda hold obligasi itu, apakah suku bunganya 5,5% tadi atau 8,5%, itu tetap. Hal itu akan merugikan dalam perspektif keuangan. Jika pada tahun berikutnya, ternyata suku bunga naik. Misalnya sekarang 5,5%, ternyata tahun berikutnya, kemungkinan ya, bukan saya menebak, seperti itu. Seandainya tahun berikutnya naik, 6%, 7%, misalnya seperti itu. Obligasi Anda yang dimiliki pada tahun ini, jadi merugikan, jadi worthless, karena ada peluang yang lebih baik. Oke. Nah, kemudian ketika Anda ingin, katakanlah, dengan keterbatasan dana, menjual obligasi yang sekarang, untuk mencari pembeli tentu akan lebih susah, karena orang-orang mempunyai tawaran obligasi yang lebih tinggi. Akhirnya apa? Harganya akan turun. Harga obligasi bisa berubah, meskipun suku bunganya tetap, meskipun jatuh temponya juga masih ada. Itu realitasi di investasi ala obligasi. Nah, setelah memahami kedua konsep itu tadi yang sudah kami sampaikan, kita tarik. Jika obligasi begitu, jika obligasi dengan 5,5%, akhirnya segitu, tentu tetap ya, hasilnya segitu dalam 10 tahun. Bagaimana deh saham? Nah, teman-teman, kalau Anda berinvestasi di saham, Anda punya dua cara untuk mendapatkan keuntungan. Cara pertama adalah capital gain atau modal, kenaikan modal harga saham Anda. Cara kedua adalah dividen. Nah, kita bahas dulu yang cara kedua. Dividen. Dalam berinvestasi di saham, perusahaan-perusahaan yang besar, umumnya minimal, minimal sekali. Ada yang lebih kecil tentu saja. Kira-kira mereka menawarkan dividen sekitar 1%-an atau lebih. Nah, jika seandainya investor yang tadi modal 100 juta dengan yield 100% dalam 10 tahun, mungkin dia bisa mendapatkan 10,46 juta. Atau, katakanlah kita berpikir ya, ada yang mendapatkan yield lebih besar, 4%. Apakah ada? Ada. Ada perusahaan besar, ada perusahaan kecil juga. Katakanlah di rata-rata, dalam pengalaman saya, selama 10 tahunan lebih berinvestasi, yield yang saya dapatkan dari per tahun, kira-kira itu berkisar antara 3 hingga 7%. Kalau ada investasi yang memang saham yang menghasilkan dividen bagus, ya mungkin sampai 7%. Kalau yang biasa-biasa sosok, kita kira-kira di rata-rata 4%. Jadi, ini realistis. Uang 100 tadi mungkin di total selama 10 tahun menghasilkan 48%. Sekian, kayak gitu. Bagaimana seandainya jika ada yang lebih tinggi? Bisa saja seperti itu, 96%. Nah, ini adalah tiga skenario dividen. Tetapi, untuk pembahasan ini kami batasi yang rata-rata saja, ya. Katakanlah 4%. Itu pun bagus sekali. Banyak orang yang tidak bisa menghasilkan sebesar itu, ya. Nah, keuntungan yang kedua adalah keuntungan capital gain. Atau dalam bahasa Indonesia, keuntungan dari modal. Modal investor 100 juta mungkin naik, diharapkan naik, diapresiasi ketika harga saham itu naik, gitu ya. Nah, katakanlah kita pakai skenario yang cukup rendah, 8%. Uang 100 tadi menghasilkan 255 juta, 8,9 sekian. Kalau kita total, kita ambil sekali lagi, kita ambil yang nilai tengah, ya, 48%, hasilnya 263. Perkiraan ya, estimasinya. Ini setara KAGR 10,19%. Nah, dalam kerangka inilah, saya mengajak Anda, mungkin Anda juga sudah pernah ya, mendengar bagaimana misalnya, ya, investor-investor terkenal lah, seperti Warren Buffett atau yang lain yang mengutarakan teori ini. Investasi saham itu bisa kita umpamakan sebagai obligasi. Bedanya apa? Bedanya di saham, majoritinya enggak ada, unlimited, dengan catatan tentu saja. Unlimited, tidak terbatas, majoritinya tidak, jatuh temponya enggak ada, dengan catatan tadi. Yang kedua, di saham, Anda bisa membeli obligasi di harga yang menurut Anda paling nyaman. Mirip obligasi tadi, tetapi obligasi dikendalikan oleh suku bunga yang beredar. Jika suku bunganya naik, kemungkinan obligasi yang lama turun. Jika suku bunga turun, obligasi lama yang lebih tinggi, bisa naik harganya, seperti itu. Nah, begitu ceritanya di obligasi. Di pasar saham, berbeda, yang mengendalikan bukan suku bunga. Yang mengendalikan siapa? Pasar. Anda bisa bersikap ketika obligasi, atau maksudnya saham, itu dijual di harga murah, sehingga harapannya yield-nya Anda tinggi. Nah, itu kerangka kerja yang kita bisa pelajari seandainya perintasasi saham, dengan cara berpikir ala obligasi. Tapi ada penjelasan berikut. Nah, itu tadi fokusnya 10,19 persen. Next. Nah, ini adalah ilustrasi real, suatu penawaran di beberapa obligasi. Disclaimer berlaku, saya tidak mengajak membeli efek seperti ini. Ini kebetulan efek yang syariah. Nah, ini brosur real. Anda bisa lihat dengan, apa namanya, di sini tentu saja. Dengan jatuh tempo yang berbeda, durasinya yang berbeda, sisa tahun obligasi itu, itu akan mempengaruhi harga penawaran dan yield yang ditawarkan. Yield yang setara dengan pembayaran orang ini. Di obligasi yang menawarkan kupon 6,6 persen misalnya. Karena sekarang obligasi di pasaran, 5,5, dia dijual lebih mahal, 104. Atau dalam skenario yang lain, ada yang mirip 6,7. Misalnya ini. Tetapi karena durasinya lama, 20 tahunan, harganya turun. Karena aspek ketidakpastian di masa depan, masih 20 tahun, masih lama. Dia akan berpengaruh. Harganya bisa turun, bisa naik. Mirip ya. Di saham juga begitu. Dengan perubahan harga yang dibayar investor ini, maka ekspektasi return-nya tentu akan berubah. Bisa dipahami ya di kanan ini. Nah, kita lanjutkan. Begitu pula di saham. Saham itu kan fluktuatif. Ini contoh real. Dari saham real, tapi saya enggak usah sebut namanya. Mungkin Anda menebak, silahkan. Tetapi ini real. Kondisi 11 tahun terakhir. Kalau Anda hanya memperhatikan fluktuasi temporer dalam berapa tahun itu? Tiga tahun. Ya Anda akan pusing sendiri. Ini sebenarnya investasi saham itu tujuannya apa sih? Kita naik turun, enggak jelas. Bagaimana mungkin kita bisa memperoleh capital gain? Kebanyakan orang berusaha menebak, berusaha timing, masuk di harga yang dalam jangka pendek, sehingga mereka bisa menghasilkan capital gain demi capital gain. Mereka berusaha seperti itu. Tetapi kalau kami dalam investasi dalam jangka panjang, kita berpikir seperti tadi. Tetapi mirip publikasi, yang nanti dana orang ini di awal, itu baru kita ambil diselesai. Dalam contoh real ini, dalam 10 tahun, yang awalnya sekitar seribuan, ternyata bisa 4.400 dalam 11 atau 10 tahun lebih sedikit. Tapi kita anggap 10 tahunan saja. Buat sederhana. Artinya returnnya 340 persen, hanya dari modal saja. Atau 13 persen year over year. Uang 100 juta menjadi 440 juta. Belum dividend. Yang tadi itu. Saya punya data dari sejarah dividend, tapi saham yang lain, bukan saham yang tadi, enggak ada hubungannya. Jadi Anda akan pusing kalau mencari contohnya. Ini datanya. Harga pada tahun 2011 itu ditutup 2.300. Pada tahun itu, dividendnya per lembar itu 8.500. Dan saya enggak usah sebut harga sekarang, teman-teman. Tapi yieldnya di kanan itu saya sebut. Ada dua aspek yang menarik di sini. Yang pertama, dividendnya naik. Secara nominal naik. Yang kedua, yieldnya mungkin mirip-mirip. Stabil lah standar. Pernah naik, pernah turun, naik lagi. Kayak gitu. Tetapi yang menarik adalah di sini. Ini yield hampir mirip ya. Harga 2.300. Jadi katakanlah ada orang buy and hold dari awal 2.300 disimpan. Itu kan modalnya 2.300. Nyatanya setelah 11 tahun, orang ini, sahamnya yang enggak dijual itu tadi, 2.300an itu, modalnya sudah digantikan, 1.400. Ada cash flow rutin per tahun, dan cash flow itu naik, karena perusahaannya sendiri juga lumayan bagus. Seperti itu. Nah, ini hanya skenario. Ada satu angka yang saya ubah, biar Anda bingung, biar tidak mengait-ngaitkan atau apapun. Tapi intinya adalah, coba bayangkan dalam beberapa tahun, dari dividend saja, orang ini modalnya sudah akan digantikan. Seperti itu ya. Nah, ini berlaku dalam hampir semua investasi saham di perusahaan-perusahaan yang bagus. Biasanya, tahun demi tahun, jumlah nominal dividend akan naik. Jika lembar saham berubah, mungkin nominalnya akan turun. Tetapi secara Anda juga harus adjust hasil dividend yang lama, mereka tentu bisa naik. Kita lanjutkan. Nah, saham bisa kita ibaratkan sebagai obligasi. Jadi kita berpikirnya seolah-olah obligasi jika dikelola dalam jangka panjang. Jika Anda mengabaikan fluktuasi dalam jangka pendek. Jika bisnis atau sahamnya itu, perusahaannya adalah bisnis yang fenomenal. Kemudian jika manajemennya berintegritas. Artinya apa? Kalau Anda berinvestasi di manajemen yang berintegritas, ada kemungkinan besar dividend yang terus Anda capai. Sehingga yield naik. Sangat berbeda dengan obligasi. Yieldnya ya tetap. Anda di awal 5,5 persen, tiga tahun lagi ya tetap seperti itu. Kalau di saham bisa saja naik, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit. Bahkan, seperti contoh Warren Buffett, di investasinya di Coca-Cola misalnya. Disclaimer, bukan ajakan untuk berinvestasi di situ. Model awal Warren Buffett saat berinvestasi di Coca-Cola itu sudah dibayarkan dengan dividend hanya satu tahun di masa sekarang. Itu menariknya di investasi saham. Apalagi jika perspektif kita dalam jangka panjang. Tapi itu tidak akan terjadi jika Anda tidak memilih bisnis yang fenomenal. Karena kalau bisnisnya tidak fenomenal, mungkin 10-20 tahun lagi sudah pangkrut. Jadi tidak realistis. Nah, itu juga tidak akan terjadi jika Anda terlalu fokus jangka pendek. Wah, mau turun, dijual. Wah, mau naik, beli. Terus kemudian mau turun, beli, jual lagi. Jadi artinya apa? Artinya konsep pendapatan dividend yang setelahnya itu tidak akan Anda capai kalau Anda berpikir seperti itu. Tidak dikelola dalam jangka panjang. Dan kemudian saham seolah-olah obligasi ini akan menarik jika Anda beli di harga yang masuk akal. Dan Anda terus konsisten menggelindingkan dana Anda itu. Nah, di situ. Demikian edukasi kali ini. Semoga Anda memahami ya. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di edukasi berikutnya.